Untuk pengamanan libur Natal dan Tahun Baru, Basarnas Jawa Tengah mengintensifkan patroli untuk memantau kondisi wilayah Jawa Tengah, terutama daerah yang masuk rawan bencana. Untuk pengamanan libur Natal dan Tahun Baru ini, Basarnas Jawa Tengah menyiagakan 105 personilnya. Selain patroli darat, Basarnas Jawa Tengah juga melakukan patroli lewat udara, seperti yang dilakukan Rapusia. Dari pantauan udara, kondisi arus lalu lintas dua hari jelang Natal, dari Tol, Kali, Kangkung hingga Tegal terlihat masih lengang. Pantauan udara yang dilakukan Basarnas ini untuk memastikan kondisi wilayah Jawa Tengah aman dari bencana. Namun ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai, diantaranya daerah yang rawan bencana alam, seperti Wonosobo dan Banjar Negara. Sedangkan yang masuk kategori rawan banjir, diantaranya pati, rembang, dan pekalongan. Basarnas telah melakukan patroli yang pertama dengan menggunakan helikopter, dopang, HR 3603. Selain itu juga kami patroli via darat ke tempat-tempat wisata dan jalan tol juga. Dan kami juga menstendekan teman-teman reskur di beberapa titik, khususnya di wilayah Jawa Tengah yang merupakan wilayah kerja kami. Ada titik khusus enggak Pak yang mengenai rawan bencana di saat ini Pak? Untuk yang rawan bencana, seperti tahun-tahun sebelumnya, kami fokuskan di wilayah Konosobo, Banjar Negara, dan wilayah kalau banjir, kita ada di pati dan rembang serta pekalongan. Kami juga sudah mempersiapkan tim untuk membackup bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk pengamanan libur Natal dan Tahun Baru ini, Basarnas Jawa Tengah meniagakan 105 personil. Personil tersebut ditempatkan menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, terutama daerah yang rawan bencana. Siaga Natal dan Tahun Baru ini dimulai sejak 18 Desember, dan akan berakhir pada 4 Januari 2021. Astiga Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah